Intro Mas kalian selamat tahun baru Dua hari sudah kita lalui tahun yang baru ini Firman Tuhan mengatakan Di dalam kitab ratapan pasal yang ketiga Ayat yang ke-22 dan ke-23 Tak berkesudahan kasih setia Tuhan Tak habis-habisnya rahmatnya setelah baru Tiap pagi besar kesetiaan Tahun yang baru Setiap hari rahmat Tuhan juga baru buat kita Mari kita bersama-sama Merendungkan firman Tuhan Memuji Tuhan di pagi hari ini Di minggu yang pertama Kita doa pagi secara online Kita berdoa Tuhan terima kasih Untuk hari yang baru Semangat yang baru Kekuatan yang baru Dan rahmat yang baru yang Tuhan berikan buat kami Kami ingin bersama-sama bersekutu Secara online pagi hari ini Lewat persekutuan doa pagi kami Kiranya Segala pujian yang kami naikkan Firman yang kami dengar Doa yang kami naikkan Menguatkan iman kami Memasuki tahun yang baru Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Terima kasih Kau sungguh indah tiada taranya Sungguh menakjubkan Sungguh ajak untuk dimengerti Lebih dari semua yang ada Hikmatmu tiada terselami Kasihmu dalam tak terduga Kau sungguh indah tiada taranya Mulia dan berkuasa Ku kagum hormat akan engkau Ku kagum hormat akan engkau Kau Allah yang layak dipuji Ku kagum akan engkau Kau sungguh indah tiada taranya Kau sungguh indah tiada taranya Mengerti Mengerti Lebih dari semua yang ada Hikmatmu tiada terselami Kasihmu dalam tak terduga Kau sungguh indah tiada taranya Mulia dan berkuasa Ku kagum hormat akan engkau 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 I stand, I stand in awe of you I stand, I stand in awe of you Only God too, my praise is due I stand in awe of you Only God too, my praise is due I stand in awe of you I stand in awe of you Jemaah sekalian tahun baru Mungkin suasananya seperti tahun yang lalu Hari-hari yang kita jalani Ada masalah, ada pergumulan, ada tantangan Tapi rahmat Tuhan, kasih Tuhan selalu baru Itu yang selalu kita pegang Kita belajar dari Raja Dawah Ketika dia menghadapi masalah Dia menghadapi pergumulan Apa yang dia katakan? Dia berkata di dalam masmur pasal 27 Ayat yang ke-8 Hatiku mengikuti firmanmu Carilah wajahku, maka wajahmu ku cari ya Tuhan Dia selalu mencari Tuhan Apapun yang dia alami Kita menghadapi segala tantangan dan kehidupan Baiklah kita selalu mencari Tuhan terbeda pun Memohon pertolongan Memohon hikmat dari Tuhan Agar hari-hari yang kita jalani Kita berjuang bersama dengan Tuhan Dan tidak berjuang sendiri Karena Tuhan selalu bersama dengan kita Mari kita bersama-sama memuji Tuhan Terima kasih Betapa ku mencintai Segala yang telah terjadi Tak pernah sendiri Jalani hidup ini Selalu menyertai Betapa ku menyadari Di dalam hidupku ini Kau selalu memberi Rancangan terbaik Oleh karena kasih Bapak Sentuh hatiku Ubah hidupku Menjadi yang baru Menjadi yang baru Bagai Emas yang murni Kau membentuk Bejana hatiku Bapak Ajarku mengerti Sebuah kasih Sebuah kasih Yang selalu Memberi Bagai Air mengalir Yang tiada Pernah berhenti Betapa ku mencintai Betapa ku mencintai Segala yang telah terjadi Menjadi Tak pernah sendiri Tak pernah sendiri Jalani hidup ini Selalu menyertai Oh 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 Betapa ku menyadari Menyadari Di dalam hidupku Di dalam hidupku ini Kau selalu memberi Rancangan terbaik Oleh karena Oleh karena Kasih Oh 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 Bapak Sentuh hatiku Sentuh hatiku Ubah hidupku Menjadi yang baru Bagai Emas yang murni Kau membentuk Berjana hatiku Bapak Ajarku mengerti Sebuah kasih Yang selalu Memberi Bagai Air mengalir Yang tiada Pernah berhenti Bapak Dari Hidupku Menjadi Maruk Oh 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 Bapak, sentuh hatiku Ubah hidupku Menjadi yang baru Bangai, lemas yang ungu Kau membentuk Bejana hatiku Bapak, ajarku mengerti Sebuah kasih Yang selalu memberi Bagai, air mengalir Yang tiada, pernah berhenti Bagai, air mengalir Yang tiada, pernah berhenti Bagai, air mengalir Yang tiada, pernah berhenti Bagai, air mengalir Bagai, air mengalir Lalu Lalu Sekalian mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan Bapak Surgawi, terima kasih. Kami boleh memuji Tuhan dan saat ini kami ingin bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan menolong kami sehingga kami baca dan kami dengar, boleh menguatkan iman kami dalam langkah di hari-hari tahun yang baru 2021. Berfirman Tuhan kepada kami, kami sedia mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Cuma sekalian kitab Masmur pasal yang kelima, ayat yang keempat. Tuhan pada waktu pagi engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Yang berbahagia kita yang mendengar firman Tuhan, dan yang melakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Saudara-saudara, keberhasilan itu selalu ditentukan oleh hari yang kita jalankan. Raja Daud adalah raja yang sangat berhasil dan sukses. Keberhasilan dan kesuksesannya, bagaimana dia menggunakan hari-hari, dan apa yang dia lakukan di hari-hari yang dia jalani. Baru dua hari kita jalani tahun yang baru. Masih panjang tahun yang baru akan kita jalani. Keberhasilan-keberhasilan, kekuatan yang akan kita hadapi ketika menjalani hari-hari ini, bergantung bagaimana kita menjalani hari-hari yang Tuhan berikan kepada kita. Kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Bagaimana kita mengaturnya, dan bagaimana kita menatanya. Raja Daud berkata dalam Masmur Pasal 5 ayat 4, berkata, Tuhan pada waktu pagi engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Ayat ini sangat menarik buat saya. Sehingga, mungkin ini yang keberapa kali saya sampaikan kepada saudara-saudara. Cara Daud menatah hidupnya. Bangun pagi, dia berkata, Tuhan pada waktu pagi engkau mendengar seruanku. Hari yang baru diawali dengan doa. Dia datang kepada Tuhan untuk berseru kepada Tuhan. Karena dia yakin Tuhan mendengarkan seruannya. Tuhan mendengarkan harapan-harapannya. Permohonan-permohonannya untuk menjalani kehidupan sepanjang hari yang Tuhan percayakan. Daud berdoa karena dia bersyukur. Tuhan mempercayakan kembali kehidupan kepadanya. Daud berdoa di pagi hari berseru kepada Tuhan. Bukan hanya mohon kekuatan dan perlindungan. Tetapi dia memohon agar Tuhan menolong dia terlibat dalam perjuangan hidupnya. Dia membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Dia membutuhkan pertolongan dari Tuhan untuk menjalani tugas dan panggilannya yang berat untuk memerintah bangsa Israel pada waktu itu. Jadi saudara-saudara langkah yang pertama buat kita adalah setiap pagi di hari-hari yang baru di sepanjang tahun ini marilah kita datang berdoa kepada Tuhan. Untuk melibatkan Tuhan berjuang di tengah-tengah kehidupan kita. Memohon hikmat Tuhan. Mohon kekuatan Tuhan. Agar apa yang kita jalani sungguh-sungguh berjalan di dalam jalan Tuhan. Dan Tuhan terlibat dengan puasanya. Doa orang benar besar puasanya. Berarti doa itu besar puasanya. Dan ketika kita berdoa kepada Tuhan berarti kita melibatkan puasa Tuhan yang besar dalam kita menjalani kehidupan kita hari demi hari. Sungguh ini sebuah kekuatan dan penghiburan. Dan itu berarti kita melibatkan Tuhan dan Tuhan bersama kita dan menyertai kita. Yang kedua apa yang dia lakukan? Bahwa waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu. Setelah dia berdoa kepada Tuhan maka dia mengatur hidupnya. Dia mengatakan Tuhan hari ini aku akan melakukan tugas ini dan tugas itu. Aku menghadapi tantangan ini dan tantangan itu. Biarlah apa yang aku lakukan, apa yang aku perbuat semuanya dalam persembahan bagi Tuhan. Adalah sebuah persembahan yang aku berikan untuk Tuhan. Memuliakan Tuhan. Melalui sikap, tindakan, perbuatan dan segala tingkah laku. Yang kedua kita diajak saudara-saudara. Agar setiap pagi selain berdoa, kita mempersiapkan hidup kita. Apa yang kita ingin lakukan, ingin kita perbuat, ingin kita katakan. Biarlah itu persembahan bagi kemuliaan nama Tuhan. Yang ketiga saudara-saudara, dan aku menunggu-nunggu. Apa artinya Daud menunggu? Menunggu bukan berarti dia bersikap pasif, berdiam saja. Menunggu berarti dia melakukan segala tugas panggilannya dan menunggu ala berkarya dalam hidupnya. Dia berjuang, dia melakukan ame menjadi tugas-tugas panggilannya. Mengerjakan bagian-bagiannya. Dan dia percaya bagian Tuhan ada. Yang penting bagi Daud mengerjakan bagiannya dengan sabar menunggu. Sabaran menolong kita berjuang menghadapi kehidupan ini. Sabar bekerja, sabar berusaha, sabar berjuang. Dan hasilnya, kita percaya Tuhan akan memberkati. Kalau kita berjuang bersama dengan Tuhan. Itulah hari-hari yang dia jalankan. Jadi dia berdoa kepada Tuhan. Dia sungguh-sungguh mempersembahkan hidupnya. Dan dia juga menunggu-nunggu karya ala. Berjuang secara optimal. Melakukan apapun. Dan dia percaya hasilnya Tuhan akan memberkati. Kenapa kita harus yakin, saudara-saudara? Kalau kita berdoa kepada Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh melakukan kekendak Tuhan. Mengatur hidup kita. Dan kita sabar menunggu karya ala dengan berjuang. Kenapa kita harus yakin? Karena kita sungguh berharga di mata Tuhan. Yesaya pasal 43 mengatakan. Sampai ayat-ayat 1 sampai ayat yang kelima. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau. Hai Yaqub yang membentuk engkau. Hai Israel. Janganlah takut sebab aku telah menembus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyebrang melalui air. Aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai. Engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api. Engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan alamu yang maha kudus ala Israel juru selamatku. Aku menembus engkau dengan Mesir. Dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena kau berharga di mataku. Dan mulia dan aku ini mengasih engkau. Maka aku memberikan manusia sebagai gantimu. Dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Kita itu berharga di mata Tuhan. Karena kita berharga di mata Tuhan. Maka sungguh-sungguh Tuhan itu akan menjaga kita dan melindungi kita. Bahkan dia menembus kita. Dengan Kristus yang sudah mati buat kita. Yesus memberikan hidupnya buat kita. Apalagi yang meragukan hidup kita. Dan dia mengatakan demikian dalam ayat 2. Apabila kau menyeberang melalui air. Aku akan menyertai engkau. Ketika kita melewati masalah. Dia akan menyertai kita. Melalui sungai-sungai. Masalah yang lebih berat. Kita tidak akan dihanyutkan. Melalui api. Yang bisa mengakibatkan kematian. Kita tidak akan dihanguskan. Karena kita berharga di mata Tuhan. Kita mulia di mata Tuhan. Marilah di awal tahun ini. Kita adalah umat yang berharga di mata Tuhan. Percayalah apapun yang kita hadapi. Segala tantangan dan pergumulan. Berdoalah setiap pagi kepada Tuhan. Aturlah hidupmu. Dan sabarlah berjuang. Apapun yang kau kerjakan. Dan apapun yang kau lakukan dan kau usahakan. Tuhan pasti memberkati. Amin. Terima kasih. Tuhan lah perlindunganku. Tuhan lah perlindunganku. Tuhan lah perlindunganku. Tuhan lah perlindunganku. Dia lah perlindunganku. Dia lah kekuatanku. Penolong di waktu susah. Sangat terbukti. Haleluya. 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 Ku mau puji dia. Haleluya. Haleluya. Ku mau puji dia. Hero. Ku mau puji dia. Kau puji dia. Tuhan lah perlindunganku. Tuhanlah perlindunganku Dialah kekuatanku Penolong di waktu susah Sangat terbukti Tuhanlah perlindunganku Dialah kekuatanku Penolong di waktu susah Sangat terbukti Haleluya Haleluya Ku mau puji dia Haleluya Haleluya Ku mau sembah dia Haleluya Haleluya Ku mau puji dia Haleluya Haleluya Ku mau sembah dia 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 Ku pernah sembah dia Ku mau sembah dia Memberikan hidupmu buat kami Tuhan tolong kami agar setiap hari Kami punya hubungan yang dekat dengan Tuhan dalam doa-doa kami Kami atur hidup kami Dan kami berjuang dengan sabar Akan janjimu Akan karyam Di dalam kehidupan kami Kami terus berjuang dan bekerja dan berusaha Melakukan apapun dengan optimal Seperti takut akan Tuhan Tolong kami Tuhan Berkati bangsa dan negara kami Kau memimpin bangsa kami Agar dalam tahun yang baru di bangsa kami boleh semakin baik Mereka boleh dapat memerangi pandemi COVID-19 dengan baik Dan vaksin pun boleh berhasil Sehingga pengurangan penyebaran COVID-19 boleh dapat terjadi Dan perlahan-lahan pandemi ini boleh berlalu Dari tengah-tengah bangsa kami Berkati gerejamu dalam tugas panggilannya Biar gerejamu juga dapat melakukan tugas-tugas tanggung jawab dengan baik Di tahun yang baru ini gerejamu juga dapat melayani jemaat dengan baik Dan kami semua boleh bersama-sama melayani Dan juga melayani bukan hanya buat kami sendiri Tapi buat bangsa dan negara, buat saudara-saudara membutuhkan Tuhan berkati pekerjaan kami, berkati usaha kami, berkati seluruh pergumulan kami Biarlah usaha kami, pekerjaan kami, sekolah kami, kuliah kami Di tahun yang baru ini boleh berjalan dengan baik Dan boleh mendatakan berkat, nafah dan rezeki Dan juga di dalam kami menata masa depan Terima kasih Tuhan Untuk setiap anugerah yang Tuhan berikan kepada kami Kami ingin melangkah di tahun yang baru Dengan doa, dengan hidup yang benar Dan juga dengan berjuang Dengan sabar bersama dengan Tuhan Karena kami umat yang berharga Umat yang Tuhan tebus Dengan darahmu yang kudus Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Dan timat sekalian arahkan hatimu kepada Tuhan Dan terimalah berkat Tuhan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya Dan memberi engkau kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu Dan memberi engkau damai sejahtera Kesehatan, kekuatan, perlindungan Dalam setiap detik perjuangan hidupmu kekau selama-lamanya Amin Terima kasih kerana menonton!